Hai co-friends, nah disini tentukan hasil pembagian berikut, kita mulai dari yang poin A dulu Poin A disini ada A plus 1 per 3 dibagi dengan A min 1 per 6A Nah bentuk ini bisa kita ubah menjadi perkalian sehingga menjadi A plus 1 per 3 dikali dengan Nah syaratnya A min 1 per 6A harus kita balik menjadi 6A per A min 1 Nah bentuk ini bisa kita sederhanakan, lihat disini ada 6 ada 3, keduanya bisa kita bagi dengan 3 6 dibagi 3 2, 3 dibagi 3 1 Nah dari sini kita peroleh hasilnya sama dengan A plus 1 dikali 2 per 1 dikali A min 1 hasilnya A min 1 Ingat bilangan berapapun kalau dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri Nah kemudian sekarang untuk mengalihkan pembilang ingat jika ada A dikali B plus C hasilnya sama dengan A kali B ditambah A kali C Sehingga disini bisa kita cari jawabannya disini 2 dikali A2A 2 dikali 1 plus 2 per A min 1 Kemudian lanjut yang poin B Soalnya yaitu 5P plus 8 per 3P ki dibagi dengan P pangkat 2 ki per P ki pangkat 2 Nah sekarang kita perhatikan dulu P pangkat 2 ki per P ki pangkat 2 bentuk itu bisa kita sederhanakan Ada P pangkat 2 dengan P pangkat 1 bisa kita coret keduanya kita bagi dengan P pangkat 1 Ingat bentuk bilangan berpangkat jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M min N Sehingga jika ada P pangkat 2 dibagi P pangkat 1 hasilnya adalah P P pangkat 1 dibagi P hasilnya 1 Kemudian ada Ki ada Ki pangkat 2 Misalnya kita sederhanakan yang ini menjadi 1 Ki pangkat 2 dibagi Ki menjadi Ki Nah sehingga bentuknya menjadi 5P plus 8 per 3P Ki dibagi dengan P per Ki Nah bentuk ini kita ubah menjadi perkalian seperti poin A tadi menjadi 5P plus 8 per 3P Ki dikali Ki per P Nah faktor Ki disini bisa kita coret Nah sehingga hasilnya adalah 5P plus 8 per 3 dikali Ingat sebelumnya apabila ada bentuk A pangkat M dikali dengan A pangkat N hasilnya sama dengan A pangkat M plus N Disini ada P pangkat 1 dikali dengan P pangkat 1 hasilnya P pangkat 2 Nah jadi hasilnya adalah 5P plus 8 per 3P pangkat 2 Untuk bagian C kita kerjakan di sebelah sini ya karena nggak muat Nah bagian C soalnya adalah min 12R per R pangkat 2 plus 1 dibagi dengan R plus 1 per R Nah bentuk ini kita ubah menjadi perkalian terlebih dahulu menjadi min 12R per R pangkat 2 plus 1 dikali dengan R per R plus 1 Nah karena disini tidak ada faktor yang sama ya langsung kita kalikan saja disini min 12R dikali R hasilnya min 12R pangkat 2 per R pangkat 2 plus 1 dikali R plus 1 Nah ingat jika ada bentuk seperti ini maka cara mengalikannya begini Kita tulis dulu ya pembilangnya min 12R pangkat 2 per Nah ini cara mengalikannya begini R pangkat 2 dikali R hasilnya R pangkat 3 R pangkat 2 dikali positif 1 sama dengan positif R pangkat 2 1 dikali R sama dengan positif 1 sehingga jawabannya kita peroleh min 12R pangkat 2 per R pangkat 3 plus R pangkat 2 plus R plus 1 Mudah kan? Sampai jumpa di soal berikutnya